Memasuki bulan Agustus 2023, sejumlah wilayah akan memasuki musim panas, termasuk di dua provinsi yakni Jambi dan Sumatera Selatan yang menjadi wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan. Untuk mencegah terjadinya karhutlah di lokasi yang pernah terbakar. BRGM Republik Indonesia bersama masyarakat Teni Polri dan Manggala Agni yang tergabung dalam tim posko pencegahan karhutlah, melakukan patroli dan pembasahan lahan gambut, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Patroli ini dilakukan di Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir. Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh BRGM dan tim posko Desa Muara Medak, yakni patroli di seputaran lahan gambut yang berpotensi muncul titik api. Melakukan pembasahan lahan gambut, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk ikut merawat dan menjaga ekosistem gambut. Yang jelasnya ada pertemuan rutin ya, untuk menjalin komunikasi antara bersama anggota, melakukan patroli, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan melakukan rencana tindakan apabila terjadi kebakaran. Patroli dalam bentuk memantau RT-KRT lokasi yang dianggap tim rawan kebakaran. Menurut kita ada sebenarnya 9 titik, tapi yang prioritaskan 7 titik, yang tersebar di 7 dusun. Sebelumnya pernah terbakar, dan menurut kita selalu pada musim panas terbakar. Jadi kita prioritaskan dia untuk pengawasan, penjagaan. Tim lagi mengadakan pembasahan pada saat ini, karena menurut kita di sini salah satu titik rawan terjadi kebakaran. Jadi dari sini kita melakukan pembasahan. Melihat cuaca ya, melihat cuaca. Kalau memang satu minggu itu tidak ada hujan, kita tetap melakukan pembasahan. Karena pembasahan itu bukan di titik ini saja. Kita pindah-pindah ke dalam titik rawan. Ya, seperti kita ketahui bahwa ini mau memasuki, bukan mau memasuki, sudah masuk Elrino ya. Desa keramalan dari BMKG, dua bulan ke depan ini puncak-puncaknya musim pemarau. Oleh karena itu, melalui posko yang sudah kita bentuk di Morabada ini, melakukan operasi pembasahan, tentunya itu tugas utamanya, dalam raga penciptaan kebakaran tanah. Tapi harus diingat bahwa dalam operasi pembasahan ini, banyak kegiatan rentetannya. Ada sosialisasi seperti disampaikan Pak Merudu tadi, ada edukasi, ada patroli, kemudian juga melakukan, mencari hotspot-hospot, melakukan pemadamannya ini kalau terdapat hotspot-hospot. KMPA dari Manggala Agni, dari Bapak Binsa, Bapak Binkan Tumas, walaupun beliau bagian dari posko kita juga, tapi sesuai untuk foksinya, masing-masing desa tersebut sudah melakukan kegiatan ini sebenarnya secara rutin. Saya sepakat dengan Pak Ketua Pusko tadi, Pak Merudud, bahwa berumur mana menjadikan desa Morabada, pada tahun ini tidak lagi terjadi kebakaran, zero hotspot, zero kebakaran usaha, zero perutlah. Ya harapan kita sepersesan tidak terjadi perutlah. Tadi berusaha impu dari Pak Merudud, bahwa kesedaran masyarakat juga sudah mulai, apa namanya, peduli ya, bagaimana bahaya kebakaran itu terhadap dampak kesehatan tidak hanya bagi masyarakat di desa Morabada, bagi bangsa ini, bahkan dunia, Pak. Mereka sudah menyadari hal-hal. Di desa ini, sudah dua kali mengalami kebakaran hutan dan lahan, yakni pada tahun 2015 dan tahun 2019. Kebakaran di desa ini terjadi selama berbulan-bulan akibat kemarau. Saat ini warga desa Muarameda sudah memahami tentang pentingnya lahan gambut bagi ekosistem di sekitarnya. Pemahaman masyarakat diharapkan bisa mencegah terjadinya karhutlah berulang. selamat menikmati.